Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jambung Timur pada Senin lalu. Pada kunjungan tersebut, Al-Haris juga menyerahkan bantuan kepada Pemkap Tanjung Jambung Timur berupa alat tes PCR serta bantuan jaring pengaman sosial atau GPS COVID-19 senilai 2,2 miliar rupiah. Senin 30 Agustus 2021, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Setibanya di lokasi, dirinya langsung memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kantor Lura Parit, Kulum 2. Kemudian Gubernur juga meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah dan menuju kediaman Rumah Dinas Bupati Tanjung Jambung Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyalurkan bantuan berupa satu set alat tes PCR dan menyerahkan secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial COVID-19 senilai 2,250,000 rupiah serta memberikan piagam penghargaan kepada Direktur, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, Tanjung Jambung Timur. Kedatangan Gubernur Al-Haris berserta kejati disambut langsung oleh Bupati berserta unsur Forkopimda Tanjung Jambung Timur. Setelah menyerahkan bantuan, Gubernur bersama rombongan melanjutkan perjalanan memantau vaksinasi masal COVID-19 yang dikelar Polores Tanjung Jambung Timur, serta meninjau lokasi pembangunan sirkuit. Gubernur Jambi Al-Haris menuturkan saat ini Satgas Provinsi sangat mendukung Satgas Kabupaten Tanjung Jambung Timur dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan Pemprov dan Pemkap harus saling bersinergi dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memudahkan resipin yang cepat, kita duduknya 5 hari, kita duduknya 5 hari, ada PCR, ada lapor, ini sehari bisa keluar. Sehingga pasien yang dirawat, yang antigennya positif, lalu dia meninggal, ini bisa juga di-check, sebabnya juga, apakah hasil kita. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!